Al-Fatihah Al-Fatihah Jadi walaupun halal Jangan banyak Maka tidaklah dipenuhi Akan berjana Yang lebih dibenci Yang lebih dibenci kepada Allah Ta'ala Daripada Perut Jadi Allah benci Kepada perut yang Kenyam Penuh Jadi kita harus rajin-rajin Puasa Paling gagak Senin komis Puasa Supaya perut kita Agak Enggak kenyang Jangan sampai setiap hari Kenyan Jangan sampai setiap hari Kenyan Apalagi sampai Kekenyanan Yang seandaknya Minimal dah Ya Seminggu Dua kali Senin sama Komis Kalau udah mapan Tambahin Jumat Senin Komis Jumat Puasa Makruh Makruh Woyam Baghi Ayyakuna Kalbuhu Muttaliban Baina Raja Walkhafi Dan siogianya Bahwa ada Hatinya itu Muttaliban Ya Berguncang Di antara Raja Walkhafi Dan Takho Jadi Hatinya Ada Antara Itu Antara Penuh Haraf Dan Antara Khaub Ini Raja Raja Seneng Kalau Udah Seneng Banget Namanya Bastun Khaub Ini Takut Tapi Biasa Takut Kalau Takut Banget Namanya Qob Ini Qob Aku Bila Siamuhu Amkana Nasibuhu Min'u Ju'au Atshu Wa Nasab Aku Bila Apakah Diterima Siamuhu Puasanya Amkana Nasibuhu Min'u Atau Ada Bagiannya Daripadanya Al-Ju'a Al-Atsha Atau Aus Wa Nasab Lelah Apakah Puasanya Begitu Laper Atau Aus Atau Lelah Apakah Puasanya Dari Pagi Sampai Sore Yang Dia Dapat Hanya Laper Hanya Aus Hanya Lelah Saja Hatinya Antara Itu Antara Rojak Dan Takut Gembira Takut Gembira Kira Dikatakan Dikatakan Berapa Banyak Seseorang Adalah Bagiannya Daripada Puasanya Itu Laper Dan Capek Itu Berapa Banyak Artinya Banyak Banyak Bagian Daripada Orang Puasanya Itu Laper Dan Capek Karena Maksud Daripada Puasa Adalah Menahan Dari Syawwad Maksud Daripada Puasa Itu Menahan Dari Syawwad Jadi Kalau Kita Puasa Syawwad Kita Kurang Saya Fak 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 Zalika Muftiratun Nisa Imih Dan Tidaklah Demikian Itu Maksud Dibatasi Al-Imtina Atas Mencegah Antanawri Tu'aan Wasyaraq Daripada Memperoleh Makan Dan Minum Saja Bukan Fala'allahu Akdama 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 Kita Bajanya Fala'allahu Akdama Al-Nazid Maka Ya Fala'allahu Akdama Maka Mudah-mudahan Dia dapat Mendahulukan Mekedepankan Al-Nazid Atas Melihat Maksudnya Diperhatikan Tentang Melihat Al-Ghibatin Atta Al-Ghibah Al-Namimatin Atta Al-Namimah Al-Kazibin Atta Al-Ustaz Fakul Zalika Muktiratun Niso'imi Maka Setiap Demikian Itu Dapat Mematalkan Bagi Puasa Jadi Orang Yang Puasa Tidaknya Memperhatikan Tentang Itu Jadi Tidak Terbatas Menahan Makan Dan Minum Aja Mudah-mudahan Dia dapat Mekedepankan Memperhatikan Melihat Jangan Jangan sampai Melihat yang Haram Jangan sampai Ribah Jangan sampai Namimah Fasrun Fitatau'i Bisyami Ini Pasal Tentang Sunat Dengan Puasa Puasa Sunat Ilam Ketahui Oleh Mu An Nasli Babas Omi Yata Akadu Bil Ayyami Fadilati Bahwa Kesenuhan Puasa Kuat Ia Dengan Hari-hari Yang Utama Dan Keutamaan Keutamaan Hari Sebagiannya Itu Didapati Pada Setiap Tahun Dan Sebagian Lagi Didapati Setiap Bulan Dan Sebagian Lagi Pada Setiap Minggu Jadi Puasa Itu Yang Puasa Sunat Ada Yang Tahunan Ada Yang Bulanan Ada Yang Mingguan Ini Jangan Sampai Mingguan Kaga Bulanan Kaga Tahunan Kaga Bangetan Bangetan Jangan Sampai Amma Fisanati Adakun Pada Tahunan Ba'nda Ayyami Ramadan Setelah Hari-hari Ramadan Fayaumu Arofata Maka Yaitu Hari Arofah Jadi Jangan Sampai Nggak Puasa Hari Arofah Apalagi Santri Artinya Apalagi Tukang Ngaji Dan Hari Asyurah Hari Bulan Zulijjah Asyurah Bulan Muharrah Ini Jangan Jangan Sampai Kaga Puasa Ini kan Tahunan Wal Asyur Awalu Min Zilijjati Dan Sepuluh Yang Pertama Daripada Bulan Zilijjah Sepuluh Yang Pertama Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Tiga Sampai Tanggal Sembilan Jangan Sampai Enggak Puasa 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 Kalau guru Saya Kemah Apalagi Walaupun Di bulan Walaupun Lagi pergi Haji Diajakin Puasa Walaupun Lagi pergi Haji Diajakin Puasa Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Tiga Tanggal Empat Sampai Tanggal Sembilan Itu Jangan Sampai Kaga Puasa Dan Jangan Kaga Nyawur Ya Tanggal Satu Tanggal Dua Tanggal Tiga Sampai Tanggal Sembilan Bulan Haji Jangan Sampai Kaga Puasa Nah Lagi Puasanya Jangan Sampai Kaga Saho Biar Apa Biar Lebih Puas Biar Apa Biar Merkah Itu Ini Iya Maksudnya Jangan Sampai Menjauh Diri Diri Yes Sampai 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 itu anak dari masih kecil sakit jantung lahir ketika di di kandungan belum matang kayak anak saya kemarin alhamdulillah ketahuan nama dokter jadi pematangan paru dia jadi ada dua paru ada jantung jadi sebelum keluar itu diketahui itu akibat apa akibat gak di kontrol sama dokter jadi ketika dia hamil dia gak kontrol jadi gak kontrol ke bulu keluar itu tuh jadi lumayan gini dia kuasnya bukan-bukan cari yang bisa ya apalagi ya apalagi itu ada yang aja itu kuasa ada dua atau apa itu kuasa empat hari kayak anaknya misalnya normal misalnya paspunan satu hari lalu tinggi itu waktu itu mending kita makan itu kuasain anaknya iya ada nazar kuasa aneh ya kalau biar dua puluh hari kalau tahun gak mungkin sampai ini sebab saat itu pengganti iya gak boleh iya iya jadi banyak nih sekarang orang baru lahir anaknya parunya sakit jadi sakit waktu lahir bukan bukan paru basah emang belum jadi parunya belum sempurna ini banyak yang terjadi tetangga saya ada begitu atau ada jantungnya ada juga jantung jadi ada yang jantung ada yang paru ini kenapa ini ketika dia di kandungan belum mateng tapi tuh bayi ngajakin keluar nah ini banyak terjadi ketika si ibu gak ngontrol ke dokter ini pentingnya kita ngontrol sama dokter bukan dokter itu Tuhan bukan ini bagian daripada ikhtiar nah ini saya alami anak saya kemarin begitu Alhamdulillah ya Allah tolongin pas kita ke dokter Masya Allah padahal kita mau ngontrol ya bukan mau lahiran pas lagi ngontrol kata dokternya jangan pulang ini kata dokternya ibu tanya suami atau gak tanya suami saya suntik matangan paru Masya Allah kata dokternya begitu ibu tanya gak tanya suami ini ibu gak boleh pulang tapi begitu saking emergensinya harus dirawat bagus ketahuan kata dokternya jangan pulang Masya Allah nah kemudian setelah udah dirawat setelah udah dirawat sama dengan ini kesihatan udah dirawat ada lagi orang lahiran anaknya lahir kemudian meninggal dunia kenapa meninggal dunia jantungnya belum sempurna diomir nama dokter kenapa kemarin kakak kontrol saya gak tau dokter gitu kata pasiennya itu disamping istri saya saya gak tau dokter gak tau jadi disini kita bagian daripada ikhtiar penting periksa ke dokter kita gak boleh napekan dulu sebelum gak ada dokter yang banyak sebelum banyak dokter dulu banyak orang meninggal dunia lantaran lantaran melahirkan banyak ketika usul ada dokter angka kelahiran mengurang jadi gak apa ke dokter makan bagus tapi tetap yang tikot kita kepada Allah kontrol aja kontrol nah itu selingan sebenarnya jadi puasa jangan sampai kagak sahur jadi 10 hari daripada awal bulan zul hijah jangan sampai kita kagak puasa tanggal 1 tanggal 2 tanggal 3 sampai tanggal 9 jangan sampai gak puasa kenapa puasa sunnah kenapa perintah Allah kenapa sehat insya Allah kata nabi sumu tasih hu wasalah kamu sehat dan seluruh bulan-bulan haram itu adalah tempat-tempat diduga kuat kuasa wakana rasulullah dan adalah rasulullah s.a.w beliau memperbanyak daripada puasa syaban sehingga disangka bahwasanya itu daripada bulan ramadhan bulan syaban karena nabi banyak puasa di bulan syaban sehingga orang menyangka itu bulan syaban saking banyak nabi puasa di bulan syaban orang-orang tua kita dulu ulama-ulama kita dulu banyak puasa dari mulai rajab syaban ramadhan tiga bulan pul rajab syaban ramadhan sekali-sekali boleh kerja wafil khabari dalam sebuah hadis abdul siyami ba'da syari ramadhan syahrul muharami paling abdul puasa setelah bulan ramadhan adalah bulan muharam waqala alaih salatu wassalam bersama nabi alaih salatu wassalam saumu yaumin min syahrul ramadhan abdul min salasina min ghali puasa satu hari daripada bulan ramadhan itu lebih abdul daripada 30 hari daripada selain bulan ramadhan ini betapa mulia puasa ramadhan puasa puasa satu hari daripada bulan haram lebih abdul daripada 30 hari daripada puasa selain bulan haram masyarakat bumadhan ya daripada bulan haram Allah tulis baginya ibadah 700 tahun berarti ini yang tukang puasa pahalanya seapa ini ya Masya Allah dia puasa gak berhenti-berhenti puasanya tiap hari itu ada orang puasa tiap hari puasanya paling buka kalau sakit lagi bertamu dipaksa untuk buka enak lagi oh itu iya wala'ashhurul fadilatu bulan-bulan yang utama zul hijati zul hija ini kita jangan sampai gagal puasa itu yang sepuluh hari sembilan hari wal muharramu bulan muharram wal rajabu bulan rajab wal syaban bulan syaban wal ashhurul hurum bulan-bulan haram bulan-bulan hurum bulan-bulan yang dihormati apa? zul qa'adati zul hijati zul qa'adah zul hija wal muharram dan muharram ya ini muharram udah habis nih sekarang lagi sopar ya ya wal rajabu dan rajab bulan rajab oh ya wahidu fardin wasalah satu sabdin ya satu menyendiri tiga berturut-turut ya wa'amma ini 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 yang dikatakan satu menyendiri tiga berturut-turut zul qa'adah zul hija muharram itu berturut-turut rojab menyendiri ini ayat ayat wa'amma yataqraru fisshahri ya wa'amma ma' wa'amma ma'i kita qarru fissahri fa'awalussyahri wa'usatihi dan ada pun sesuatu yang berulang-ulang pada bulan maka itu awal bulan dan tengah bulan dan itulah hari-hari bid dan akhirnya hari-hari yang putih dan akhirnya dan hari-hari yang putih itu putih ini maksudnya terang tanggal 13 14 15 dan apa yang berulang-ulang dalam berulang-ulang seminggu hari Senin hari Jumat Wal Jumu'atu hari Jumat Senin, Khamis, Jumat Imam Gozari ini Senin, Khamis, Jumat nah puasa Senin, Khamis, Jumat dan puasa dalam kitab Ihya dimakruhkan pertama dia tidak makruh dia tidak berbuka di dua it alasan itu atau hari tasrik itu namanya puasa dahar seluruhnya jadi hari it hari tasrik dia puasa juga itu namanya dahar kalau dia kalau dia tidak puasa bukan dahar jadi boleh pul semuanya pul semuanya jadi maksud maksud hari dahar di situ adalah hari it aidain dul fitri dul alha dan hari tasrik tiga hari 11, 12, 13 dia puasa itu namanya hari dahar kalau dia tidak puasa itu bukan dahar jadi orang puasa setiap hari berarti boleh wakala salallahu alaihi wassalam nabi salallahu alaihi wassalam sabda abdul siyam sawmu akhi dauda paling abdul puasa adalah puasa saudaraku nabi daud alaihissalam wala alal isyarata ilaih mudah-mudahan isyarat kepadanya mikau dengan perkataannya didatangkan alaihi atasku mafatihu khawza ini dunia konci-konci gudang dunia wakunuzul ardi simpanan-simpanan bumi faradat tuha lalu aku ya tolak akan dia wakutun aku berkata ajuu aku lapar yauman satu hari wa ashba'u yauman aku kenyang satu hari aku puji engkau apabila aku kenyang wa atadarru'u ilaika iza ju'tu dan aku bertadaru berdoa dengan sangat kepada engkau apabila aku lapar wakun ru'ya anahu alaihissalatu wassalam ma'asuma sya'run kamilan kotu illa ramadana sungguh telah diruatkan bahwa nabi sallallahu alaihissalam tidaklah beliau puasa satu bulan sempurna kecuali bulan ramadana kenapa di bulan-bulan lain nabi kagak puasa sempurna puasa sunat takut nanti dikata wajib bukan menjadi dalil larangan untuk puasa orang enggak larangan puasa setiap hari di bulan luar bulan ramadhan bukan ya pahami itu kenapa karena sya'idah Aisyah puasanya setiap hari jadi boleh puasa setiap hari wallahu alaihissalam selamat 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 selamat